Nah itu dia tadi kasus YSA, lagi-lagi YSA ini lanjutnya beritanya YSA tidak mengakui kesalahannya dan dia tetap berprinsip pada prinsipnya bahwa dia sebagai korban pemerkosaan kemana informasinya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jek Ibu rumah tangga yang berinisial YSA yang melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur tidak mengakui perbuatannya tersebut bahkan ia memberikan keterangan sebagai korban pemerkosaan oleh anak-anak tersebut Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh di Reskrimu Polda Jambi, Kombes Andri Ananta Yudistira sampai kini hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian terhadap pelaku YSA tidak pernah mengakui keterangan dari pihak korban Andri juga mengatakan bahwa YSA malah menganggap dirinya lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh anak-anak tersebut Berdasarkan bukti pengaduan yang diajukan oleh YSA ke Polores Tajambi Andri juga menuturkan sampai kini proses penyelidikan sedang bergulir dan pihaknya sedang melakukan mendalami kasus tersebut Pelaku sampai dengan saat ini pemeriksaannya tidak pernah mengakui apa yang menjadi keterangan dari korban Pelaku malah menyampaikan bahwa dialah korban pemerkosaan dari anak-anak ini Dibuktikan dengan pengaduan yang disampaikan kepada kami bahwa sudah melapor kepada Sat Reskrim Polres Tajambi Dan saat ini prosesnya sedang bergulir secara paralel Kita melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan Fasil, Cek TV, Lapor K